thank you guys welcome to my channel kembali lagi bersama saya astrofubus kali ini kita akan unboxing xiaomi redmi 50 dengan RAM 4GB internal 64GB snapchat ya ya selamat menikmati 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 tapi secara desain HP ini menerapkan bentuk yang masih sama seperti seri sebelumnya dan memang HP ini punya desain yang hampir mirip dengan Redmi Note 4 hanya karena layar lebih memanjang jadi secara bentuk tampak agak berbeda desain yang terlalu biasa ini membuat Xiaomi Redmi 5 Plus tampak biasa meskipun bodinya memang cukup solid dengan kombinasi aluminium dan plastik tapi secara keseluruhan desain HP ini tergolong biasa dua tidak adanya dual camera kamera belakang Xiaomi Redmi 5 Plus hadir dengan 12MP mendukung fitur dual LED Flash kamera depannya hadir dengan resolusi 5MP tidak ada yang terlalu istimewa dari kamera ini tapi Xiaomi sebenarnya bisa lebih memaksimalkan kamera dengan menghadirkan dual camera seperti yang mereka lakukan pada Xiaomi A1 harga Xiaomi Redmi 5 Plus yang sedikit menegati Mi A1 jadi faktor lain jika saja salah satu kameranya mengusung dual camera akan membuat HP ini semakin tambah menarik tiga tidak mendukung NFC bagi beberapa orang mungkin fitur ini tidak begitu penting padahal fitur ini bisa menjadi salah satu fitur andalan pasalnya jarang sekali HP di kelas harga 1 jutaan punya fitur NFC jika saja NFC HP ini bisa jadi punya kelebihan lain dan punya nilai jual lebih memang seperti apa NFC di Indonesia memang peranan masih belum signifikan penggunaan NFC masih dalam tahap berkembang umumnya untuk kebutuhan transfer data maupun untuk keperluan alat pembayaran NFC akan makin berkembang jika saja fitur ini hadir di HP harga 2 jutaan Xiaomi sebenarnya punya potensi menghadirkan fitur NFC di Xiaomi A1 tapi tak jadi hal yang sama juga berlaku pada produk ini sayang Xiaomi tampak belum melihat NFC sebagai fitur penting yang harus ada di HP kisaran 2 jutaan 4. Hybrid Dual SIM sama seperti Xiaomi Redmi 5 Xiaomi Redmi 5 Plus tidak mendukung triple try slot kombinasi yang dipilih berarti SIM 1 plus SIM 2 atau SIM 1 plus microSD buat yang memakai 2 kartu dan butuh penyimpanan tambahan tentu hal ini jadi kekurangan lain cerita jika penyimpanan 32GB atau 64GB sudah dirasa cukup bagi yang memakai 1 kartu SIM juga tidak akan terlalu masalah sebenarnya tapi tetap saja jika HP ini menawarkan triple try tentu akan semakin menarik 5. Unit terbatas Xiaomi Redmi 5 dan Xiaomi Redmi 5 Plus hanya dijual secara flash sale karena itu unit HP ini bisa dikatakan terbatas padahal permintaan terhadap kedua barang ini tergolong tinggi terbukti flash sale banyak yang kecewa karena tak kebagian sebenarnya HP ini bisa juga ditemukan selain di flash sale seperti di marketplace atau toko online sayangnya harga bisa lebih mahal karena biasanya yang menjual adalah reseller karena itu permintaan yang tergolong tinggi tapi terbatasnya unit ini jadi kekurangan tersendiri simpulan Xiaomi Redmi 5 Plus merupakan ponsel yang punya keunggulan di sektor layar baterai dan performa yang tergolong memumpuni HP ini tergolong cocok untuk yang suka main game sering nonton video dan juga butuh HP yang punya daya tahan baterai yang cukup baik itulah tadi paparan tentang kelebihan dan kekurangan Xiaomi Redmi 5 Plus semoga video ini bisa membantu anda yang berminat memboyong Xiaomi Redmi 5 Plus oke guys terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like and subscribe support terus channel ini guys keren keren dari pada S2 tanggung mendingan ini oke guys bye bye